SMA Negeri 72 Jakarta gagal melampaui 91 poin dari SMA Negeri Sembilan Bandung. SMA Negeri Bunda Mulia memberikan penampilan unik dan mengundang tawak. Apakah SMA Negeri Bunda Mulia bisa mengungguli supremasi SMA Negeri Sembilan Bandung? Oke, masih di pensi dan sekarang kita masih di tengah-tengah penilaian untuk SMA Bunda Mulia. Mari kita langsung buka aja, ini dia nilai dari Delano. 73! Itu dia nilai dari kakak Delano. Dan langsung aja kita ngeliat nilai average-nya. Yang kita mau adalah 90 tapi kalian hanya dapet 76. Maaf sekali, tapi kalian tadi keren banget konsepnya. Ada karate, brunomance, alichen seal. Pokoknya luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat Bunda Mulia. Yes. Oke. Thank you so much. Terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Luar biasa. Dan sekarang, seperti yang kita tahu, posisi utama masih dipegang sama SMA Sembilan Bandung. Yaitu 90 nilainya. Oke. Kita masih ada satu SMA lagi yang akan tanding untuk mengalahkan nilainya SMA Sembilan. Apakah SMA Satu Bekasi bisa ngalahin SMA Sembilan Bandung? Kita lihat. Karena SMA Sembilan Bandung nilainya 90 dan itu udah luar biasa tinggi banget. Tapi untuk sementara, before we see the last performance, I wanna check up on my brother, Kevin. Gimana di belakang? Tell me. Baik, emang ini kalian bajunya unik-unik. Jadi mau perform apaan? Kita mau menampilkan tentang kolosal, tentang berjaya Indonesia, berjajahan. Pokoknya pasti penasaran deh. Oke. Yakin gak bisa dapat nilai lebih tinggi dari 90? Pokoknya pasti juri ngasih 100 semua ya. Pastinya kita pasti yang terbaik. Oke, beneran ya. Buktiin ya. Oke. Yaudah, good luck ya semuanya ya. Good luck. Yaudah. Halo semuanya, kami dari... SMA Satu Plakasi. Oke, pada pensi hari ini, kita akan menampilkan beberapa penampilan yang akan kami satukan dalam satu drama kolosal. Ada apa aja sih drama kolosal itu? Pada pensi kali ini, kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Gak cuma bisa menampilkan sesuatu yang modern, dan kita akan menampilkan tradisional kolaborasi dari teater, tari daerah, paduan sana, dan khususnya alat musik angklub. Alat musik khas Indonesia. Jadi kita akan mengangkat budaya Indonesia. Ya, di drama kolosal kali ini tuh gak cuma satu-dua orang aja lo yang ikut, tapi ada 50 orang dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi, kita banyak banget loh yang berpartisipasi dalam drama kolosal ini. Kita juga didukung sama guru-guru, sama pelatih kita juga. Dan tidak lupa bagi guru-guru kita, Bu Liswar, Delphi, sama Pak Ade yang pastinya memberikan motivasi terus pada kita sehingga kita menjadi makin baik lagi jam harinya. And I'll be gone, gone tonight The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on for time Okay, ini ya SMA 1 Bekasi. Jadi sekarang gue lagi ada di kubunya SMA 1 Bekasi, dan dari tadi kuping gue pengang mereka berisik banget. Tapi kayaknya ini mereka keren banget ya, karena di ujung sana persiapannya, you guys have to see this. Kayaknya mereka tuh niat banget, banyak banget property yang mereka pake. Gue masih penasaran banget, tapi yang gue lebih penasaran adalah yel-yel kalian tuh kayak apa ya. Coba dong, do it for me. agree Okay, seman safely sebanyak ya, yo Satu, dua, tiga Ayo Pasa Siku Hei, ayayayayayayayayaya Kami selalu mendukungku Ayo Pasa Siku Hei, ayayayayayayayayaya Langsung aja, performance dari SMA 1 apa? Belkase! Pada zaman penjajahan, terdengar alunan musik untuk menghibur para penjajah. Pada zaman penjajah, terdengar alunan musik untuk menghibur para penjajah, terdengar alunan musik untuk menghibur para penjajah. Terdengar alunan musik untuk menghibur para penjajah. Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 Peribu kita terima, mereka bersatu dan menyerang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mereka yang terjajah mulai akar senjata Penjajah terkawakan oleh semangat juang para pribumi Penjajah terkawakan oleh semangat juang para pribumi Penjajah terkawakan oleh semangat juang para pribumi Bahagia atas kemenangan kemerdekaan, Bahasa Indonesia Merdeka! Ayo! 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 Aku suka! I like it! I like it! Aku suka! Keren! Silahkan maju! Silahkan maju! Ini dia SMA 1 Bekasi! Wow! Dan sekarang kita dengerin dulu komentarnya dari... Mulai dari KD Lano sekarang Mata saya seger sekali melihat panggung yang berwarna hitam Bagus banget pakaian kalian luar biasa yang main angklung Terutama terima kasih buat hijabers teman-teman dari SMA yang hijabnya bagus-bagus sekali Yang hijabnya keren-keren Batik yang kalian pakai juga kayaknya modal sekali ya Saya sangat menghargai kerja keras kalian Cara berpakaian berwarna merah dan putih Itu luar biasa Mewah Panggungnya cantik Aksesorisnya dipikirkan mulai dari kepala Ada anting-anting semua dipikirkan luar biasa yang laki-laki pakai sarungnya cakep I love it! I love it! Kata Lano Sekarang kita cek dengan Mila dan Fernanda Do you love it too? I love it! SMA 1 Bekasi Aku salut sama kalian Overall dari rasa patriotismenya tinggi Kalian ngambil cerita yang sangat Inspirasi Ya ter... Saya terinspirasi lah istilahnya For my next show I want to put something with Indonesian Kayak begini menurut aku keren banget Hey weh Why not your next show Pakai mereka Yes Hey 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 Jalan ceritanya bagus Dan ada teaternya It was not boring at all Donna Di kemasan ini Kalian udah keren banget Saya anggap Pemain angklung Penari Itu adalah bagian dari cerita Background Nah Yang mau saya soroti adalah tokoh-tokoh utamanya Gimana caranya kalian harus belajar lagi Ekspresi kalian Emosi kalian Biar bisa dapet gitu loh Kalau... Kalau saya gak lihat Pemain utamanya Saya sangat enjoy dengan belakangnya Terus Kalau dari segi koreografi Dari tradisionalnya Ehm Yang bentuk yang kalian Mau tunjukkan Saya sangat mengerti sekali Cuman Ehm Fundamental yang kalian Ehm Yang kalian lupakan Adalah Kalau nari tradisional itu Harus sangat luwes sayang Jadi Kalau ukel tuh Bener-bener ukel gitu kalian ya Dan saya berpikir Kalau kalian lolos nih Ehm Nextnya kalian mau nampelin apa ya gitu loh Kita kan ini diambil juga Dari ekskul-ekskulnya SMA 1 Aha Ini kita baru ambil 4 Oke SMA 1 punya 33 ekskul Jadi kita masih bisa Punya banyak stop Baru ambil 4 dari 33 Bahaya Bahaya That's all Thank you semuanya Untuk komentarnya ya Dan sebetulnya kita akan ngelihat nilainya Tapi Feeling gue Feeling gue nih sekarang Bahwa SMA 9 Bandung Kalian punya kompetisi ketat Menurut kalian gimana Kayaknya kompetisi SMA 9 Bandung nih sangat ketat Gue aja sekarang bingung Kira-kira siapa yang akan maju ke babak semifinal Setelah ngelihat penampilan dari SMA 1 Bekasi Satu diantara kalian akan maju ke babak semifinal Dan melawan sekolah-sekolah lainnya Dan satu harus gugur disini Dan untuk mengetahui nilainya Dan I'll let you know Setelah yang satu ini We'll be right back Sesuai Bersia So you give me no reason For me to stay close to you Tell me Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton